Selamat datang di channel saya, Aro Jibuayetek. Kali ini kita membahas tentang buruan install Office 365 Free, lisensi resmi dari nol secara gratis dengan mudah. Nah, perlu perkenalan dulu ya, bahwa Office 365 ini adalah versi terbaru Office yang dibuat oleh Microsoft. Nah, sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya itu adalah Aro Jisiki Jibuayetek. Saya seorang guru komputer di salah satu sekolah Kristen terbesar di Indonesia dan saya sudah berpengalaman mengajar lebih dari 5 tahun. Kemudian selain mengajar, saya sehari-hari mengisi konten di YouTube Aro Jibuayetek. Kemudian jika teman-teman dan Bapak Ibu mau kontak dengan saya, boleh melalui email dan juga WA dan juga Telegram. Nah, Bapak Ibu bisa bertanya kepada saya tentang komputer, khususnya tentang Office dan yang sedang saya buat kontennya itu adalah tentang PowerPoint. Jadi, Bapak Ibu boleh bertanya tentang PowerPoint kepada saya atau juga misalnya Bapak Ibu mau mengundang saya menjadi pengisi materi atau seminar begitu atau workshop, silakan mengontak saya. Nah, kita melihat dulu ya konten apa saja yang saya tampilkan di sini ya. Yang pertama adalah pengertian, kemudian alasan mengapa harus pakai versi ini, kemudian kita nanti akan coba mempraktekan. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya. Ini warning ya, ini peringatan saja bahwa tutorial ini hanya berlaku bagi dosen, guru, dan murid yang memiliki alamat email sekolah atau kampus resmi dan aktif ya. Contoh, emailnya itu adalah berakhiran scht.id atau ac.id ataupun juga .edu ya. Atau mungkin ada akhiran yang lain tetapi biasanya yang sering digunakan di sekolah dan kampus adalah ini ya, Bapak Ibu. Baik. Kemudian, mengapa harus Office 365 ya? Selain aktivasinya bersifat permanen ya, Bapak Ibu, nah, Office yang resmi juga terhindar dari malware ya atau virus-virus yang bisa merugikan ya, yang bisa menarik data-data kita atau data-data personal kita ya. Nah, kemudian kita juga dengan menggunakan Office yang resmi kita bisa ikut serta di dalam menghargai legalitas sebuah software dan juga fasilitas di dalam aplikasi terbaru sendiri tentu sangat ter-up-to-date ya, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan zaman sekarang. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui dulu bahwa versi sebelum 365 adalah ada 2019 ya, ada 2019, kemudian di bawahnya ada yang versi yang 2016, kemudian di bawahnya lagi ada yang versi 2013, kemudian ada versi 2010, kemudian di bawahnya ada 2007, ya, 2007, kemudian di bawahnya lagi ada versi 2003 ya, 2003, kemudian ada di bawahnya versi 98, ya, kurang tahu juga apa masih ada lagi di bawah versi itu, tetapi yang paling familiar mungkin ya, Bapak Ibu itu paling dari 2007, 2010, ya, 2013, 2016, dan juga terakhir itu ada 19, tetapi di atas 2019 itu ada versi terbarunya yaitu ini, 365, nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu bisa masuk ke ini ya, ke link Microsoft sendiri ya, ini Bapak Ibu, jadi ada keterangan di sini bahwa Office 365 ini ya, terdiri dari Word, Excel, PowerPoint, OneNote, dan juga kita bisa menggunakan Microsoft Teams ya, dan juga tambahan dengan class room tools ya, atau alat-alat yang bisa digunakan di dalam hal mengajar secara online ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara kita mencarinya? Bapak Ibu bisa langsung aja masuk ke Google ya, menuliskan kode pencarian seperti ini ya, kode, kata kunci adalah Office 365 for Teacher ya, for Teacher, nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini, diarahkan ke sini, silakan diklik aja bagian sini, kemudian Bapak Ibu silakan mengisi alamat emailnya Bapak Ibu ya, yang aktif, alamat sekolahnya, nah, contohnya adalah ini ya, ini biasanya yang XX ini Bapak Ibu sesuai dengan nama kampusnya biasanya ya, atau nama sekolahnya ya, nah, kemudian, setelah itu Bapak Ibu silakan memilih, apakah teman-teman itu murid, atau juga Bapak Ibu mungkin guru ya, tapi misalnya Bapak Ibu adalah seorang guru, maka pilih aja yang ini ya, nah, kemudian, pilih sign in, ya, kemudian, setelah sign in Bapak Ibu, ini, kalau ada notifikasi seperti ini, berarti artinya, ternyata email Bapak Ibu sudah include dengan, ini, Office 365, tetapi kalau belum juga Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk langsung login ya, pakai email Bapak Ibu sendiri, kemudian kalau sudah, nanti ada tombol install office ya, Bapak Ibu klik aja install office, kemudian Bapak Ibu pilih yang office 365, APPS ini, kemudian langsung, belum praktek ya Bapak Ibu ya, kita coba dulu, nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan disuruh untuk download, kemudian Bapak Ibu nanti install, kemudian tunggu prosesnya sampai selesai, kemudian keteranganannya Bapak Ibu adalah, wajib ya, terhubung dengan internet, dan juga kebutuhan data, yaitu sekitar 3 GB, nah, kita langsung, langsung saja praktek Bapak Ibu, oke, kita langsung saja praktek, kita buka browser seperti ini, nah, kemudian kita langsung saja tulis, di atas ini ya, office 365 free, oke, ini saja kata kuncinya bisa ya, office 365 free, oke, kemudian Bapak Ibu langsung, jangan pilih yang bagian atas ini ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pilih yang ini saja ya, yang free Microsoft Office 365 for school and students, ya, ini Bapak Ibu, kemudian klik, nah ini sangat, saya sarankan sekali Bapak Ibu ya, nah, kemudian Bapak Ibu langsung saja mengetik di sini, alamat emailnya, ini misalnya punya saya, saya langsung ketik, kemudian langsung klik, get start, get started Bapak Ibu, oke, kemudian kita tunggu, kita tunggu, nanti Bapak Ibu akan diarahkan di halaman yang seperti ini, jadi Bapak Ibu bisa langsung, pilih Bapak Ibu itu sebagai murid atau guru ya, jadi saya pilih guru saja, karena saya ada seorang guru ya Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya seorang dosen, Bapak Ibu itu memilih, I'm a teacher saja ya Bapak Ibu ya, kemudian, oke, kemudian Bapak Ibu nanti disuruh untuk sign in ya, nah biasanya kalau akun Bapak Ibu itu belum terintegrasi langsung dengan Microsoft ya, Bapak Ibu langsung disuruh nanti untuk mengetik alamat email dan juga password, nah silahkan mengetik saja alamat email dan password Bapak Ibu ya, kemudian, langsung, Bapak Ibu diarahkan ke alamat yang seperti, sebentar ya Bapak Ibu ya, seperti ini, nah ini, oke, ternyata saya sudah punya Bapak Ibu ya, ternyata email saya itu sudah terintegrasi, dengan Office 365 ya, itu sudah dibeli ya, nah, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu, akun Bapak Ibu itu belum terintegrasi, nggak apa-apa, Bapak Ibu nanti akan disuruh untuk login ya, pakai username dan passwordnya Bapak Ibu di sini, nah kemudian Bapak Ibu kalau misalnya, kurang paham ya, alamat emailnya dari mana, begitu ya, Bapak Ibu bisa menghubungi, rekan-rekan admin IT di kampus atau sekolahnya Bapak Ibu sendiri ya, tetapi pastikan dulu Bapak Ibu ya, sudah memiliki, yang namanya di sekolah Bapak Ibu itu ada, ada website-nya ya, biasanya ada website-nya, atau ada layanan email-nya ya, jadi Bapak Ibu bisa tanya dulu ke tim IT-nya ya Bapak Ibu ya, atau orang-orang yang, berhubungan dengan itu, nah kemudian Bapak Ibu, langsung aja klik OK, then got it Bapak Ibu, nah kemudian, kita langsung, Bapak Ibu, nah sebagai informasi saja ya Bapak Ibu ya, ini karena lisensinya sangat, apa namanya, ini lisensinya resmi ya, jadi aktifasinya juga seumur hidup begitu ya, dan bisa digunakan tanpa, apa namanya, tanpa ada internet nanti Bapak Ibu, tetapi proses instalasinya itu butuh internet ya Bapak Ibu, nah kemudian Bapak Ibu klik aja, di sini, pilih install office, kemudian pilih yang, ini Bapak Ibu, yang office 365, APPS ini, nah kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk download ya, ini, download ya, ini di download, ini prosesnya ya Bapak Ibu, tetapi ini cuma installer aja Bapak Ibu ya, ini installer saja, nanti Bapak Ibu ikuti saja prosesnya seperti ini ya, klik run ya, kemudian say yes, nanti ada bagian sini, Bapak Ibu kita bisa pilih, kemudian tetap online Bapak Ibu, ya tetap online ya untuk bisa, menginstallnya, nah ini anggap aja sudah selesai di download ya, aplikasinya tadi Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu, lihat di bagian download ya Bapak Ibu ya, lihat di bagian download, nah ini saya sudah download dua kali, jadi, oke, saya memilih yang sudah saya gunakan, yang pernah saya gunakan aja, yang ini, office ya, seperti ini kira-kiranya nanti Bapak Ibu, kemudian klik dua kali, baru run Bapak Ibu ya, nah ini versinya, jangan lupa Bapak Ibu ya, bisa diselesaikan nanti ini versinya 16.0.13.901.20.400, nah itu versi terakhir Bapak Ibu, nah, nah kira-kira seperti ini Bapak Ibu, nah dipilih aja satu, ini, aplikasi installer yang sudah masuk, diklik dua kali, kemudian nanti di install, kemudian tunggu sampai selesai, nah tapi saya sudah tidak perlu lagi install ini Bapak Ibu ya, nah, untuk beberapa hal aja, saya akan coba menampilkan ya, kira-kira perbedaannya dengan, kira-kira seperti apa ya tampilannya ya Bapak Ibu ya, kalau, apa namanya, di office sendiri, di office powerpoint sendiri ya, di sini ada design ideas ya, ini, saya melihat ya perbedaannya ya, oke, oke, saya tutup dulu, ini Bapak Ibu, oke, 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 sambil ini aja Bapak Ibu, saya coba buka, oke, nah ini Bapak Ibu, nanti di sini ada design ideas ya, design ideas ini memungkinkan Bapak Ibu untuk, memilih design template, office powerpoint sendiri ya, dari internet ya Bapak Ibu ya, jadi dia, secara ini general ya, dia akan generate sendiri ya, bentuk-bentuk, yang, sudah disediakan oleh office sendiri, kemudian, di sini juga saya melihat Bapak Ibu, ternyata di bagian insert juga ya, bagian insert Bapak Ibu bisa memasukkan 3D ya, 3D models ya, ini 3D models, jadi Bapak Ibu bisa memilih 3D models dari internet begitu Bapak Ibu ya, dan ini versinya sudah tentunya gratis Bapak Ibu, oke, ini karena memang komputer saya RAM-nya agak sedikit lebih kecil Bapak Ibu, nah misalnya Bapak Ibu itu seorang guru kimia lah misalnya ya, chemistry ya, oke, misalnya kita pilih yang ini Bapak Ibu, ya, nah Bapak Ibu bisa menggunakan 3D model ya, di bagian sini, di powerpoint yang versinya, 365, kemudian Bapak Ibu, di sini juga saya melihat, di bagian export ya, di bagian export, kelebihannya juga itu adalah, ada ini, kita bisa membuat, ini Bapak Ibu, GIF ya, kita bisa membuat GIF, ini kelebihannya ya, untuk yang Office 365 sendiri, khusus yang powerpoint, nah untuk yang versi, untuk yang Word sendiri, kurang lebih sama sih Bapak Ibu ya, tinggal beberapa bagian saja, di bagian UI-nya yang berbeda ya Bapak Ibu ya, nah kira-kira demikian Bapak Ibu, jadi, ini saya ulangi lagi ya, bahwa, dengan kita menginstall ini, maka semua fasilitas aplikasi Microsoft itu, akan ter-include ya, masuk di komputer kita ya, baik, PowerPoint ya, PowerPoint sih, PowerPoint, Word, dan Excel, yang biasanya sering kita gunakan saja ya Bapak Ibu ya, nah kira-kira, oke, kita tunggu dulu ini, kira-kira, seperti ini sih Bapak Ibu, jadi, Bapak Ibu sudah tidak ragu lagi nanti, misalnya Bapak Ibu mau keluar negeri ya, keluar daerah, begitu ya, jadi, ofis Bapak Ibu, aplikasi Bapak Ibu sudah resmi, jadi tidak, akan ditahan di Pabea ya, nah, nah kira-kira demikian Bapak Ibu, penjelasan saya ya, bagaimana cara kita, meng-update, atau juga ini, menginstall, aplikasi, Microsoft Office ya, Microsoft Office 365, secara gratis ya Bapak Ibu ya, secara gratis, dan walaupun gratis, lisensinya resmi Bapak Ibu, resmi langsung dari, Microsoft sendiri, demikian Bapak Ibu, jika tutorial ini, menurut Bapak Ibu, ada teman-teman, atau kerabat Bapak Ibu, atau juga mungkin, teman-teman guru, atau teman-teman dosen, yang belum butuhkan, silakan disebarkan Bapak Ibu, atau juga mungkin, sekolahnya, sudah ada email sekolah, ya silakan dicoba saja Bapak Ibu ya, demikian, sharing saya kali ini, semoga, bermanfaat, untuk Bapak Ibu, dan juga teman-teman, jika Bapak Ibu, merasa terbeban, untuk mendukung saya, untuk terus berkarya, dan untuk, tetap sharing, apa namanya, materi-materi, yang berhubungan dengan, komputer, dan boleh, men-support saya, melalui, tombol subscribe Bapak Ibu, terima kasih, dan tetap semangat, tetap semangat, yang berhubungan dengan, Terima kasih.